Refleksi Hari Lingkungan Internasional Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Silva Universitas Hairun menggelar aksi membersihkan sampah yang berhamburan di jalur pendakian gunung Gamalama Ternate. Tiga kantong sampah plastik tersebut dibuang di tempat sampah yang berada di Skep Kelurahan Selahudin. Selengkapnya disampaikan reporter Sofiana Togubu berikut ini. Mahasiswa Silva dari Prodi Kehutanan Universitas Hairun Ternate menggelar pembersihan sampah di jalur pendakian gunung Gamalama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Internasional. Sebanyak delapan mahasiswa berinisiatif memungut sampah yang berhamburan di lokasi pendakian gunung Gamalama. Kepada RRI, Ketua Umum Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Silva Unhair Harjul Odey Sudin mengatakan refleksi yang dilakukan karena akhir-akhir ini ditemukan banyaknya sampah yang berada di jalur pendakian gunung Gamalama. Sehingga atas dasar kesadaran mereka berinisiatif memungut sampah. Satu kegiatan yang memang refleksi tapi lebih kepada tindakan-tindakan yang menampilkan hal-hal yang membawa perubahan. Misalnya kayak tadi dengan beberapa isu yang kita tahu bahwa di jalur pendakian kan di akhir-akhir ini sering ada kedapatan sampah-sampah di berhamburan di jalan. Hal hasil kami membuat satu agenda untuk membersihkan jalur pendakian. Harjul menyayangkan para pendaki belum memiliki kesadaran akan kecintaan pada lingkungan. Jika dibiarkan maka keindahan di gunung Gamalama serta proses pertumbuhan tanaman ikut terganggu. Aksi memungut sampah itu menemukan berbagai jenis sampah baik botol bekas hingga sampah plastik lainnya. Kita titik kumpulnya di Tamanuf kurang lebih 8 orang tadi jalan sampai pos 3 dan dari pos 3 menuju ke bawah kita coba sisir sampah-sampah yang lumayan banyak dibuat oleh pendaki yang mereka itu sadar atau tidak sadar. Sempat saya mendapat satu tulisan di papan informasi yang sempat ditulis oleh teman-teman kecinta alam dengan bahasa ternati yang artinya bawa turun sampahmu, alam bersih, kalian selamat. Artinya seperti itu. Harjul berharap para pendaki tidak lagi membuang sampah sembarangan. Harusnya melindungi kelestarian alam sehingga ini menjadi perhatian bersama. Reporter Sofian Tubuh melaporkan.